Yang mungkin punya tanaman 45 up Ini benar-benar sangat-sangat Meresahkan dulu Karena dalam satu malam Itu hampir Satu lahan bisa habis Jadi kemarin itu Tanaman saya tidak ada masalah Tapi hanya dalam satu malam Ngeblok itu Lumayan dulu Hanya saja untungnya punya saya itu Sudah tua Besok hari kemis Berarti ini sekarang Sudah selasa rebuk kemis sudah dipanen Jadi kemungkinan Untuk resiko gagal Sudah tidak ada Hanya saja daunnya kelihatannya Kurang bagus Karena banyak yang rebah-rebah Tapi itu faktor usia juga bisa Tapi buat dulu semua yang punya Tanaman di usia 45 Baru menginjak 45 sampai 50 Awas hati-hati Itu dapat mengakibatkan gagal panen Jadi dulur Seperti apa nanti Tentang jamur itu Akan saya bagikan buat dulur Akan saya tunjukkan seperti apa serangannya Dan dulur juga bisa mengupdate terus Tanaman saya sebelumnya Karena saya setiap hari itu mengupdate Awalnya seperti apa Awalnya seperti apa Dan hari ini seperti apa Jadi Serangan yang terjadi pada Tanaman milik saya ini Bisa dikatakan Sangat-sangat ganas Karena Hanya butuh waktu satu malam itu Satu bedeng bisa Hampir rata itu ada Seperti itu dulur Nah Untuk penanganannya Boca Belajar Tani Walaupun dua hari ke depan ini Akan dipanen Tapi Akan Dispray hari ini dulur Agar supaya besok Kalaupun Bawang ini dipanen oleh tengkulak Mau disimpan itu Awet Karena daunnya Sehat Seperti itu Ini saya hanya Melakukan Penghentian daripada Serangan ini dulur Yang pertama Buat dulur semua Kalau punya tanaman Sudah Ini khusus untuk tanaman yang Usianya 40 Up Mulai 40 Up Empat Antara 40 Sampai 50 Itu Dulur semua Bisa gunakan Bahan aktif Mancozet Tembaga Itu bisa Tapi kalau untuk azol Jangan Karena takut nanti Panennya itu Tidak bisa awet Disimpannya Adalah sedobol Obat apa yang saya gunakan Ini dulur Kali ini Kali ini saya akan Aplikasi BA tembaga Hidroksida Merk dagang Funguran Ini tembaga hidroksida Selain Copside Yang Mengandung Bahan aktif tembaga hidroksida Yaitu Funguran Juga Sama ini 80 WP Kalau untuk Copside 70 Ini lebih tinggi Dan untuk dosisnya Kalau sudah 40 Atau 45 Up Kalau ada serangan Yang model seperti ini Jangan tanggung Tanggung Untuk dosisnya Langsung Dua kali lipat Biasanya saya itu Kalau aplikasi Itu maksimal 20 gram Untuk BA tembaga Untuk 16 liter air Dulur Dan kali ini Saya gunakan 40 Sampai 50 gram Dulur Untuk Menghentikan Dan membunuh Daripada Jamur yang terjadi Pada Bau merah saya Selain Funguran Atau merek Tembaga Hidroksida 80% Saya juga Make dengan Benzoat Ini pengawet Makanan Ini Bisa disebut Natrium Benzoat Juga Sodium Benzoat Ini hampir Sama Sama itu Sodium Benzoat Dengan Natrium Benzoat Kita hampir sama Ini Bisa beli di toko online Harganya Mulai 25 Sampai 40 Per kilonya Tergantung Toko Ini dosisnya 40 Sampai 50 Ditambah Juga boleh Kalau sudah Usia tua Bisa Sampai 60 Gram Per 16 Liter Air Dan Untuk Dolor Semua Kapan Waktu Aplikasinya Karena Ini Pagi Hari Jadi Saya Tidak Aplikasi Untuk Pagi Hari Tapi Semalam Saya Sudah Lakukan Penyeprean Funguran Dan Benzoat Kenapa Saya Lakukan Malam Jadi Bagusnya Itu memang Sore Sore Menjelang Maghrib Itu Kita Aplikasi Saat Matahari Sudah Agak Terduh Itu Kita Aplikasi Karena Di Malam Hari Itu Akan Terjadi Embun Pada Embun Itulah Saat Tanaman Itu Terkena Embun Itu Penyebaran Daripada Jamur Trotol Atau Busuk Daun Yang Seperti Terjadi Di Langsaya Ini Ini Sangat Cepat Karena Dia Itu Basah Akhirnya Dia Jatuh Dan Menyentuh Daripada Sebelahnya Akhirnya Sebelahnya Juga Besoknya Akan Langsung Tumbang Juga Seperti Itu Makanya Satu Malam Saja Bisa Rebah Ini Sangat Ganas Sekali Ini Kalau Dikatakan Trotol Ini Ada Trotol Warnanya Itu Agak Kemerah Merahan Begitu Jadi Dia Langsung Memutus Daripada Pangkal Daunnya Ada Juga Yang Di Tengah Itu Langsung Tumbang Dan Menimpa Sebelahnya Oke Dulur Itu Tanamannya Yang Terkena Dan Untuk Yang Sebelah Ini Juga Ada Sedikit Yang Terkena Yang Untuk Lahan Lama Karena Karena Lahan Lahan Ini Kenapa Serangannya Sedikit Karena Di Saat Serangan Terjadi Antara Daun Yang Lahan Lama Dan Yang Daun Lahan Baru Itu Selisih Dua Hari Penanaman Ini 60 Masih Memahami Tentang Karakter Bahan Aktif Satu Yang Kedua Dosis Dan Waktu Aplikasi Boca Belajar Tani Itu Kalau Menggunakan Dosis Daripada Pestisida Mau Insek Dan Jadi Dari Insek Dan Funginya Itu Benar-benar Dimulai Dari Dosis Terendah Mulai Dari Setengah Anjuran Pabrikan Habis Itu Menginjak Usia Nanti Terus Ditambah 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 10% 20% 30% Sampai Nanti Ke Usia Menjelang Panen Itu Baru Nanti Bisa Langsung Dua Kali Lipat Dari Dosis Anjuran Pabrikan Kalau Terjadi Serahan Seperti Itu Dolor Jadi Selain Ini B.A. Tembaga Funguran Benzoat Saya Juga Masih Antisipasi Tidak Dilakukan Penyiraman Jadi Di saat Kita Melakukan Pemberantasan Trotol Kalau Usia Sudah Tua Penyiraman Dihentikan Buat Dolor Yang Masih Bertanya Tentang Penggunaan Bahan Aktif Azol Di Usia 40 Up Kalau Serangan Itu Masih Bisa Kita Kendalikan Dengan Bahan Aktif Selain Azol Kita Hendaknya Hentikan Azol Karena Berakibat Nanti Umbi Akan Banyak Yang Dobol Alias Di saat Dicabut Itu Pangkal Daripada Akar Itu Lepas Tidak Ikut Tercabut Akhirnya Bawang Merahnya Gusuk Seperti Itu Dolor Mas Apakah Bisa Di Aplikasikan Dengan Manko Zep Dan Bahan Aktif Lainnya Seperti Azoxy Tropin Klorotaronil Bisa Tapi Kalau Untuk Penanganan Yang Ekstrim Seperti Saat Ini Lebih Cepat Kita Gunakan Senjata Pamungkas Yaitu BA Tembaga Itu Dolor Kalau BA Tembaga Satu Kali Di Aplikasi Tidak Mempan Naikkan Dosisnya Untuk Besoknya Tapi Rata Rata Kalau Boca Belajar Tani Jika Terjadi Serangan Seperti Ini Satu Kali Aplikasi Besok Kering Karena Kalau Sekarang Terkena Itu Yang Keseluruhan Saya Sepret Dengan Dosis Rendah Dan Lokasi Yang Terkena Saya Tambahkan Dosisnya Seperti Itu Kemudian Dan Berlanjut Seperti Itu Katakanlah Sekarang Yang Tidak Terkena Kita Berikan Dosis Kita Buat Takaran Per 16 Liter Untuk Saat Ini Katakanlah Kita Gunakan 20 Gram Jadi Keseluruhan Tanaman Kita Sepret Dengan 20 Gram Kemudian Kita Ulang Penyeprean Yang Di Area Terkena Serangan Itu Kita Tambahkan Dosisnya 10 Persen Minimal 10 Persen Maksimalnya Kita Tambahkan 50 Persen Jadi Kalau Untuk Yang Tidak Kena Penyakit Itu 20 Gram Berarti Yang Terkena Penyakit Kita Bisa Berikan 30 Gram Seperti Itu Dan Kemudian Besoknya Lagi Kalau Terjadi Serangan Lagi Kalau Lokasinya Pindah Maka Dosis Itu Masih Tetap Bisa Kita Aplikasikan Segitu 20 Dan 30 Tapi Kalau Serangannya Itu Tetap Di Lokasi Yang Sama Maka Keseluruhan Kita Naikkan 10 Persen Dan Lokasi Yang Terkena Tadi Kita Naikkan Lagi Menjadi 100 Persen Jadi Kalau Awalnya 20 Yang Di Serangan Itu Kita Berikan 30 Kemudian Besoknya Lagi Kita Tambahkan Sampai 100 Persen Jadi Kita Berikan 40 Gram Untuk Yang Terkena Nah Itu Kan Dolor Mas Di bertanya Mas Itu Kan Takaran 16 Liter Sedangkan Kita Kan Mau Yang Terkena Itu Kan Hanya Sedikit Bisa Dibagi Dolor Jadi Kalau 16 Liter Itu Kita Berikan 32 Misalnya 32 Gram Kalau Kita Mau Bikin 8 Liter Berarti Kita Bagi 2 8 Liter Air 16 Gram Takaran Tembaganya Insek Atau Funginya Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Mau Ke 4 Liter Berarti Kita Akan Berikan Fungi Itu 8 Gram Seperti Itu Kita Bagi Saja Oke Dolor Mari Kita Shoot Tanamannya Yang Terkena Trotol Dan Di Awal Video Sudah Saya Tampilkan Oke Saya Akhiri Dari Buca Belajar Tani Akhirul Kelam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Ini loh Tulur Ini Masih Sangat Sehat Sebelahnya Tidak Ada Masalah Dan Ini Baru Satu Hari Semalam Ini Kemarin Malam Hujan Grimis Terus Kemarin Siang Jadi Ini Sekarang Hari Selasa Berarti Ini Ada Grimis Itu Malam Senin Malam Senin Malam Senin Ada Grimis Senin Itu Ada Tanda-tanda Dan Sorenya Langsung Rebah Kemudian Malam Selasanya Ini Sekarang Tanggal Lima Malam Selasa Ini Saya Seprey Untuk Lokasi Yang Seperti Ini Nah Umbinya Segini Gini Besar Besar Sekali Nah Ini Jamurnya Putus Seperti ini Jaunnya Langsung Kering Nih Jamur Ini Masih Hidup Jamur Ini Tidak Mati Warnanya Merah Ini Masih Hidup Dia Kalau Sudah Mati Warnanya Putih Tapi Karena Seperti Ini Ini Masih Hidup Dolor Nah Dia Putus Langsung Jadi Buat Dolor Semua Hati Hati Serangan Ini Sangat Berbahaya Satu Malam Bisa Menghabiskan Di Bunga Matahari Ini Buahnya Seperti ini Terima Tidak Coi